Halo guys, jumpa lagi dengan Rotekom dan saya akan memberikan contoh terlebih dahulu tentang apa yang akan saya bahas kali ini guys. Oke, yang pertama saya akan menekan tombol kontrol W disini dan kalian lihat apa yang muncul. Nah, ini dia guys. Dengan menekan tombol kontrol alternatif W, maka aplikasi Microsoft Word disini langsung muncul di desktop saya guys. Oke, saya akan menekan tombol kontrol alternatif W disini dan kalian lihat apa yang akan muncul. Nah, kalian lihat guys. Aplikasi Vegas ini langsung muncul di komputer saya guys. Nah, itu langsung saja pada tutorialnya ya. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuka aplikasi dengan cepat yaitu hanya menekan tombol di keyboard. Jadi kalian tuh nggak usah menggunakan mouse ataupun mengeklik aplikasinya langsung melalui mouse. Jadi saya akan bagikan tutorial agar kalian lebih mudah dan cepat ketika kalian membuka aplikasi. Langkah yang pertama yaitu terlebih dahulu kalian harus mengenal nama-nama aplikasi yang ada di komputer kalian guys. Contoh disini saya akan memperlihatkan nama-nama aplikasi yang ada di komputer saya guys. Kalian bisa lihat disini ada Google Chrome, Microsoft Word dan yang lainnya guys. Jadi yang perlu kalian kenal itu hanyalah huruf depan aja. Contohnya disini adalah Google Chrome. Google Chrome itu huruf depannya adalah G. Maka nanti tombol shortcut yang akan kalian gunakan itu adalah menggunakan huruf G juga guys. Jadi nggak ketukar dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke langsung aja pada tutorialnya guys. Saya disini akan membuat tombol alternatif untuk membuka aplikasi Google Chrome. Oke yang pertama kalian klik kanan disini dan pilih properties ya guys. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini guys. Nah di bagian ini silahkan kalian klik di shortcut key ini guys. Yang ketika mengisi shortcut disini tujuannya adalah membuka aplikasi Google Chrome ini bisa menggunakan keyboard. Dan silahkan kalian berikan kode disini guys. Menggunakan huruf yang sesuai dengan nama aplikasi di komputer kalian guys. Misalkan disini saya akan menggunakan tombol G di keyboard saya. Nah maka akan muncul tulisan kontrol alternatif G. Dan setelah itu silahkan klik apply ya guys disini. Continue dan klik ok disini guys. Baik saya akan langsung contohkan bagaimana hasilnya. Tadi di perintah shortcut itu ada tulisan kontrol alternatif G. Maka untuk membuka aplikasi Google Chrome itu kalian akan menekan tombol kontrol alternatif G juga guys. Langsung saya contohkan disini. Nah maka aplikasi Google Chrome di komputer saya langsung terbuka guys. Oke selanjutnya kalian bisa lanjutkan sendiri guys. Kalian hanya perlu mengenal-mengenal nama dari aplikasi kalian. Tahu kalian bisa membuat kode-kode khusus yang sekiranya kalian tuh nggak akan lupa gitu guys. Misalkan untuk Google Chrome kalian akan menggunakan huruf A ataupun W dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan huruf-huruf lain tapi dengan catatan kalian tidak boleh lupa dengan kode-kode huruf itu guys. Oke selanjutnya saya akan membuat tombol shortcut untuk aplikasi Microsoft Word disini guys. Caranya masih seperti yang tadi. Klik kanan dan properties disini. Selanjutnya kalian pilih di shortcut key ini kode yang akan kalian pakai. Misalkan tombol M maka ketik saja tombol M di keyboard kalian guys. dan hasilnya seperti ini guys. Dia memberikan perintah untuk membukanya dengan menggunakan control alternatif M. Setelah itu silahkan kalian klik apply dan klik ok guys. Oke langsung aja saya perlihatkan hasilnya seperti apa. Saya akan ikuti perintah di shortcut yang tadi yaitu control alternatif M. dan kalian lihat nanti apa yang akan muncul. Nah ini guys. Aplikasi Microsoft Word di komputer saya langsung terbuka guys. Oke yang terakhir saya akan membuat satu lagi ya guys. Saya akan membuka tombol shortcut di aplikasi Mozilla ini guys. Ini hanya contoh dan kalian bisa menggunakan di aplikasi aplikasi-aplikasi yang lain. Caranya masih sama. Klik kanan properties disini dan pilih di bagian shortcut. Silahkan ketikan kode-kode yang akan kalian gunakan. Misalkan disini F. Langsung ketikan F. dan perintah disini adalah control alternatif F. Langsung apply. Oke continue dulu. Oke dan kita lihat hasilnya. Control alternatif F. Maka yang akan muncul itu adalah Firevok Musila guys. Musila Firevok guys. Nah ini dia guys. Oke sepertinya udah jelas ya tutorialnya ya. Dan itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan tutorialnya saya minta dukungannya guys seperti biasa. Silahkan di like, subscribe, dan di share sebanyak mungkin guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.